Kita ada dua laporan nanti ya, oke Pertama Nikita dan yang satu Elsa Sarif Dibantu Parhat Abbas Akan melaporkan Nikita Mirzani Persetiruan pengacara senior Elsa Sarif dan Nikita Mirzani Memulai babak baru Aksi saling lapor melaporkan Antara Nikita Mirzani dan Elsa Sarif Sudah di depan mata Yang mana pada kemarin Nikita Mirzani secara terang-terangan Melaporkan Poppy Kelly Anak dari Elsa Sarif Ke Polda Metro Jaya Sekarang giliran Elsa Sarif bersiap-siap Dibantu oleh Parhat Abbas Untuk segera melaporkan Nikita Mirzani Serta teman-temannya Dan tak lupa juga Pembawa acara Dalam Hotman Paris Show Yang merupakan Pengacara kondang Hotman Paris Putra Pea Pertama Nikita dan yang satu lagi Nikita dan kawan-kawan Dan hostnya Oke Dalam kasus ini Parhat Abbas Tak hanya membidik Nikita Mirzani Tetapi juga Rivalnya Hotman Paris Menjadi sasaran Laporan yang akan dia buat Untuk kasus pelabrakan Elsa Sarif Terlepas dari hal ini Hotman Paris sendiri Sebelumnya telah mengunggah Di Instagramnya Bahwa Dia Bak Harimau Yang siap menerkam Parhat Abbas Kapan saja Dan terang-terangan Dia mengatakan Bahwa Parhat Bukan lawannya Yang seimbang Tapi Bukan Parhat Abbas namanya Ketika Harus takluk Dengan mudah Pada rivalnya Hotman Paris Makanya Bagai Gayung Bersambut Dia sangat gembira Menjadi Kuasa hukum Dari Elsa Sarif Namun Tidak begitu Dengan netizen Seperti Kata Baby Was Apa cuma saya Kalau lihat Muka orang yang Satu ini Bawaannya Pingin Maki-maki Tapi takut Dibawa Ke jalur hukum Semakin Terlihat Yang ada Di hati Anda Hanya Kesirikan Om Kata Agil Shah Dulu Dulu Musuh Sekarang Sudah Baikan Sekalian Aja Pacaran Love You My Baby Pengacara Nggak ada job Ya Begini Main Aigi Mulu Dari Komentar Para netizen Tidak ada Satupun Yang Bersimpati Kepada Parhat Abbas Maupun Elsa Sarif Lalu Bagaimana Menurut Kalian Guess Jangan Lupa Like Comment Dan Tentunya Subscribe Terima Kasih Telah Menonton Ser� Astra Terima Altyazı Paya Boy At Lata S Lata ervais Ses señora La sub indo by broth3rmax